Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemisah isu Big Data penundaan pemilu yang digaungkan oleh Menko Marinves, Luhut Bin Sarpanjaitan telah memicu gejolak politik di Indonesia. Kali ini Ketua DPDRI Lanyala Mataliti menyebut, kajian Big Data versi Luhut hanyalah kabar bohong. Kalau saya sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Luhut Bin Sarpanjaitan itu adalah bohong. Isu Big Data penundaan pemilu yang digaungkan Menko Marinves, Luhut Bin Sarpanjaitan masih dipersoalkan oleh DPDRI. Ketua DPDRI Lanyala Mataliti secara terang-terangan menyebut Big Data versi Luhut Bin Sarpanjaitan adalah kabar bohong. Lanyala memakai data lembaga analitik Evelo yang menyebut hanya 693 ribuan akun media sosial yang membicarakan penundaan pemilu. Kalau saya sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Luhut Bin Sarpanjaitan itu adalah bohong. Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong saja. Perkara dia mau di resafel atau itu, itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan, saya hanya menyampaikan kepada publik, jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menegakkan kebenaran saja. Belum ada tanggapan dari pihak Menko Luhut mengenai kritik dari Lanyala tersebut. Tapi pada 12 April, Luhut sudah mengatakan tidak akan membuka data tersebut. Hal ini disampaikannya kepada badan eksekutif mahasiswa UI di kampus UI Depok. Benar data itu disampaikan ada keinginan siapa, kita minta jawaban tegas hari ini. Saya bilang saya yang ngomong, nggak ada yang lain. Jadi pejabat publik sedang mengisinkan Pak Jokowi untuk ini atau gimana, Pak? Tidak, saya hanya menyampaikan ini ada data begini. Kita minta kebukaan big datanya, kalau saya nggak sepakat, kan boleh kan? Kita boleh beda pendapat nggak? Ya itu tujuan kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat dan ini aspirasi dari masyarakat Indonesia. Kamu anak muda, kamu nggak berhak juga menuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk bilang Bapak. Tapi saya memberitahu. Bukan betul-betul, saya kalau otoriter saya nggak datang ke kamu. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasihatin kamu. Wacana penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden yang digulirkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Maka dari itu, kami menyatakan mosi tidak percaya pada Rektor Ari Kuncoro dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak, hasil pertemuan tadi sama Pak Luhut gimana? Gimana, teman-teman? Tidak mau menjawab. Tidak mau menjawab dan tidak membuahkan hasil. Isu big data penundaan pemilu yang digaungkan oleh Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan telah memicu gejolak politik di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Puncaknya adalah gelombang demonstrasi mahasiswa pada 11 April lalu. Tim Liputan, Metro TV